selamat datang kembali setelah mengetahui tanah kelahiran Amir Hamzah selanjutnya pendidikan diketahui bahwa Amir dididik dalam prinsip-prinsip Islam seperti mengajib fikih dan tawhid dan biasanya Amir belajar di Masjid Azizi di Tanjung Pura dari usia muda Amir Hamzah biasa belajar di Masjid Azizi tampak di sini foto Masjid Azizi dengan kemegahannya bagaimana keindahan kubah masjid dilihat dari dalam keadaan di dalam masjid yang dihiasi ornamen-ornamen dari keramik yang diukir dengan indah kemudian mimbar yang dibuat dari kayu yang diukir dengan halus pada tahun 1924 atau 1925 Amir lulus dari sekolah dasarnya di Langkah dan pindah ke Medan untuk belajar di Mir Ejbrah Lahar Underwais atau Mulo Sekolah Menengah Pertama di sana Mulo adalah bagian dari sistem pendidikan zaman kolonial Belanda di Indonesia Sekolah lanjutan tingkat pertama singkatan dari Mir Ejbrah Lahar Underwais dengan tingkatan yang sama dengan SMP atau SLTP pada masa kini Mulo menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar Pada akhir tahun 30-an Mulo sudah ada hampir di setiap kota kawadanaan atau kabupaten Melalui foto ini kita dapat melihat gedung serta siswa Mulo Karena orang tua mengizinkannya untuk menyelesaikan studi di Jawa Amir kemudian pergi ke ibu kota kolonial Hidya Belanda di Batavia sekarang Jakarta untuk menyelesaikan studinya Amir pergi ke pulau Jawa sendirian dalam perjalanan di laut selama tiga hari di kapal pelangkus Setelah tiba di Batavia ia masuk kristalak Mulo menjangan di mana ia menyelesaikan tahun SMP terakhirnya Kalau kita bayangkan kapal yang dinaiki Amir Hamzah pada saat itu seperti yang terlihat pada foto ini Foto selanjutnya menggambarkan keadaan kota Batavia pada tahun 1900-an masih lengang namun sudah menunjukkan sebuah kota besar Ini merupakan puisi pertama yang dibuat Amir Hamzah ketika berada di kapal Tinggalah Tinggalah Tuan, Tinggalah Bunda Tanah airku Sumatera Raya Anak da Anak da berangkat ke pulau Jawa Memungkut bunga suntingan kepala Pantai cermin Rumu melambai Selamat tinggal pada anak da Rasakan ibu serta handai Mengantarkan beta ke pengkalan kita Telah lenyap Pokok segala Bundaku Tuan duduk berselimu Di balik cindai awan angkasa Jauh hatipun Konon datang meliput Selat melaka Ombaknya memecah Memukul kapal Pembawa beta Rasakan suara yang maharamah Melengahkan anak da Janganlah duka Layang-layang terbang Berlomba-lomba Akan ibu penambah mulia Menuju pulau ke jungjung tinggi Dalam hatiku ku jadikan duka Menyampaikan pesan kataan hati Selamat tinggal bundaku perca Panjang umur kita bersua Gobahan cempaka anak da bawa Jadikan gelang di kaki bonda Gelang cempaka pujaan dewa Anak da petik di tanah jawa Akan bonda penambah cahaya Puisi tinggalah Ditulis tidak lama Setelah Amir naik kapal pangkus Saat ia sangat rindu Dengan ayah bundanya Setelah menyelesaikan sekolah menengah Dan kepulangan singkat ke Sumatera Amir melanjutkan sekolahnya Ke Alhamene Middelberskul Atau AMS Sekolah menengah atas Yang dioperasikan Budi Utomo Di Surakarta, Jawa Tengah Alhamene Middelberskul Disingkat AMS Adalah pendidikan menengah umum Pada zaman Hindia Belanda Dengan masa studi 3 tahun Yang menerima lulusan mulung Pendidikan dasar yang diperluas Sekolah setingkat SMP waktu itu Foto siswa serta guru Di sekolah AMS Di AMS Amir Hamzah Mempelajari Sasra Timur Dan Bahasa Serta Bahasa Jawa Sansekerta Dan Aram Ibuna Amir meninggal pada tahun 1931 Dan ayahnya setahun setelahnya Pendidikan Amir pun tidak bisa dibiayai lagi Setelah studi AMS-nya rampung Ia ingin terus belajar di sekolah hukum di Batavia Karena itu Ia menulis surat kepada saudaranya Jakvar yang mengatur agar biaya sisa studinya dibayar oleh Sultan Langkat Pada tahun 1932 Amir mampu kembali ke Batavia dan memulai studi hukumnya Mengambil pekerjaan paru waktu sebagai guru Reshusful The Batavia Sekolah Tinggi Hukum Reshusful The Batavia Sekolah Tinggi Hukum Biasa disingkat dengan R.H.T. Batavia R.H.T. Felderfreden atau RHS Yang dibuka sejak Tanggal 28 Oktober 1924 Di Batavia Atau sekarang Jakarta Adalah Perguruan Tinggi Hukum pertama Dan Lembaga Pendidikan Tinggi Kedua di Hindia Belanda Setelah 4 tahun sebelumnya THS Bandung dibuka Buklet acara pembukaan Reshusful The Batavia Gubernur Jenderal Mr. Dick Park Tiba di lokasi upacara pembukaan Upacara pembukaan Reshusful The Batavia Pada hari Selasa Tanggal 28 Oktober 1924 Ia terus melanjutkan untuk menerbitkan karyanya dalam Pujanga Baru Termasuk serangkaian 5 artikel tentang sastra timur Dari bulan Juni sampai Desember 1934 Dan terjemahan dari Bagawat kita Dari 1933 sampai 1935 Majalah Pujanga Baru merupakan majalah yang diterbitkan Amir dengan teman-temannya yang juga memuat tulisan-tulisan Amir Namun studi hukumnya menjadi tertunda bahkan belum merampungkan studinya pada tahun 1937 Sebelum pernikahannya Amir kembali ke Batavia untuk menghadapi ujian kuliah terakhirnya dan mengatur sebuah pertemuan terakhir dengan Sundari Guru besar RHS pada upacara pembukaan Reshusful The Batavia Pada hari Selasa 28 Oktober 1924 Duduk di depan paling kiri adalah Profesor Dr. R.A. Hussein Jaya Diningrat Guru besar pertama bumi putra di Hindia, Belanda Sebagai seorang Pangeran Langkat Sebagai seorang Pangeran Langkat Amir menjadi seorang pejabat keraton menangani masalah administrasi dan hukum dan kadang-kadang juga menghakimi kasus pidana Ia sempat mewakili kesultanan langkat di pemakaman Paku Buwono X di Jawa pada tahun 1939 sebuah perjalanan terakhir Amir ke Pulau Jawa Foto Paku Buwono X Siapakah Sundari itu? Bagaimanakah perjalanan cinta dan pertinggahan Amir Hamzah? Tunggu video berikutnya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya